Intro Saya akan jelaskan tentang BPJS PBI Nah memang penetapannya itu dari kemensos Jadi saya letakkan saat itu bulan Januari Saya baru berapa hari jadi menteri Dan kami belum menyentuh saat itu DTKS Jadi untuk perbaikan DTKS kami belum menyentuh Makanya kalau tidak salah itu kemensos nomor 1 Jadi itu pertama kali terbit karena ini untuk pelayanan kesehatan Tidak bisa ditunda karena itu kemudian kita keluarkan Nah teman-teman juga lihat selama proses itu Kami terus melakukan perbaikan DTKS Nah kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI Kami saya juga diingatkan oleh KPK untuk perbaikannya Dengan BPKT untuk perbaikannya dan kemudian kami melakukan perbaikan Yang pertama jadi yang bulan Januari itu Periode Januari ya permensos nomor 1 Itu penentapannya saat itu 96 juta 788.880 Ya penentapan permensos nomor 1 2021 Jadi sebulan Januari Kuota nasional itu 96 juta 800 juta Jadi kuota nasional itu 96 juta 800 juta Nah kemudian Setelah Setelah kita Lakukan evaluasi terhadap data tadi Dari berangkatnya dari permensos nomor 1 2021 Yang 96 juta 788.880 Itu kita cek meninggal Itu 434.835 Kemudian ganda Ada yang ganda 2.584.495 Kemudian mutasi Jadi mutasi itu pindah kelas Dulunya dia menerima bantuan pool Kemudian dia bisa Karena perbaikan ekonomi Dia berpindah ke Kelas 3 Kelas 2 Mungkin juga ada yang kelas 1 Sehingga kurang lebih Yang mutasi itu Yang berpindah Itu 833.624 Kemudian ada yang non-DTKS Non-DTKS Tidak padan dengan data Duk Capil Jadi bukan DTKS Kemudian tidak padan Duk Capil Itu ada kurang lebih 5.882.243 Nah ini Diusulkan untuk dihapus Sesuai permensos yang baru Kita hapus Nah yang tadi Yang tidak padan Duk Capil Itu Kita kembalikan ke daerah Kita kembalikan ke daerah Nanti Kalau dia padan Duk Capil Dia bisa mengusulkan Kita kembalikan ke daerah Jadi daerah harus melakukan perbaikan Karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 Bahwa data fakir miskin itu Dari daerah Oke Kemudian non-DTKS Jadi non-DTKS Padan dengan Duk Capil Itu 11 juta 677.817 Ini Daerah Harus memastikan Terus kemudian ada di daerah yang Memang ada kita buat Perkecal Kecualian Itu di Papua Papua Barat Ada dua daerah Karena dia Yang Apa Perekamannya masih rendah Jadi kalau Perekamannya masih rendah Kita kuatir itu ada kurang lebih 955.521 Papua dan Papua Barat Totalnya itu 12 juta 633.338 Itu kita kembalikan Ke daerah Karena dia non-DTKS Tapi udah padan Cuma kita Detek Kemiskinannya Status Kemiskinannya Nanti Dia bisa Musuhkan lagi Kembali Seperti DTKS Kita akan Evaluasi Tiap bulan Data ini Karena nanti Kuatirnya Udah meninggal Dan sebagainya Nah Dari situ Kan tadi Ada kuota Nasional Yang 96 juta 800 ribu Kemudian Penetapan Yang September Itu dari DTKS 74 juta 420.345 Yang Non-DTKS Yang harus Diverifikasi Daerah Itu 12 juta 623.338 Itu harus Diverifikasi Daerah Nah Masih ada Sisa kuota 9 juta 746.377 317 Nah Ini Nanti Bisa Dihusulkan Oleh daerah Untuk Perbaikannya Migrasi Dari PBI Banyak Yang kemarin Pada waktu Covid Daerah Itu Mengusulkan Karena Dia Nggak Mampu Bayar Jadi Dari Daerah Dulu Dapat PBI Dia Tapi Dihusulkan Kepada Pemerintah Pusat Karena Dia Nggak Mampu Daerah Bisa Dihusulkan Lewat Itu Kemudian Atau Yang 9 juta Itu Diisi oleh Usulan Baru Dari Daerah Dan Bayi Baru Lahir Dari Ibu PBI Jadi Yang Bayi Dari Ibu PBI Maka Dia Harus Kita Kampung Dimasukkan PBI Kemudian Sesuai Dengan Peraturan Presiden Maka Pekerjaan 6 Bulan Setelah PKH Setelah PHK Dia Belum Bekerja Maka Itu Juga Akan Kita Masukkan Di Kuota Tadi Kemudian Korban Benjana Ada Permintaan Bu Tolong Katanya Dijabut Menuruti Bu Dimana Dari BGJSW Minta Kat Mensoz Ini Dianakkan Katanya Berkentangan Dengan Aturan Pemerintah Yang Mematuhi Setiap Orang Berhak Mendapat Demi Usian Kira-kira Kalau Usulan Bu Ini Direvisi Ya Kalau Meninggal Tak Masukkan Itu Ya Salah Malah Jadi Ini Tadi Kan Meninggal Yang Keluar Itu Meninggal Terus Ganda Kalau Ganda Masukkan Itu Aku Salah Ngapain Aku Yang Kepegang Nanti Terus 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 Ada Mutasi Dan Dia Sudah Bisa Banyak Sendiri Terus Terus Dimasukkan Itu Kan Ya Salah Dan Data Kita Loh Tidak Benah Kalau Aku Ngawar Kan 9 Juta 3 Juta Itu Kan Tidak Angkaku Ini Kan Angka Ini Gitu Karena Memang Kita Scanning Begitu Jadi Pertanyaan Bagaimana Memastikan Daerah Ini Betul Melakukan Mengajukan Kembali Nanti Kita Akan Buat Edaran Ke Daerah Untuk Dia Mengusulkan Yang Baru Meskipun Kami Sudah Punya Ruang Daerah Itu Mengusulkan Baru Kemarin Sempat Kita Tutup Karena Kita Perbaiki Sistemnya Kita Perbaiki Tapi Sekarang Kita Buka Lagi Mereka Bisa Mengusulkan Kita Pernah Lakukan Dengan BPJS Ketan H Bajan Jadi Saya Jelaskan Sini Pak Ya Dari Kemenko Bfk Sudah Akan Menyatukan Data Dari BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenang Kekerjaan Jadi Sumber Data Itu Bisa Dari BPJS Ketenang Kekerjaan Sebetulnya Sebetulnya Saya Mendebat Kalau Daerah Tidak Seperti Itu Nanti Marah Dia Sekarang DTKS Itu Bagus Sekarang Hati-hati DTKS Itu Mereka Mereka Benar-benar Turun Turun Mereka Memperbaiki Hali ini Sampai 20 juta Jadi Mereka Juga Bekerja Mereka Bekerja Kalau Berat Memang Ya Ada yang Nilayangnya Jauh Memang Ya Kita Harus Itulah Tapi Mereka Bekerja Yang Perbaiki Kajian Itu Hanya Belasan Dari 514 Kota Kabupaten Indonesia Jadi Mereka Bekerja Dan Kalau Dari Kami Baru Nanganin Ini Kami Sudah Nanganin DTKS Disa Orang Berjalan Sekarang Kita Mau Nanganin BBI JKH Ini Kalau Ini Realisasi Terwujud Pasti Dia Semangat Kayak Yang Kejadian DTKS Dulu Saya Juga Tahu Dulu Tapi Rasanya Dulu Mereka Juga Tapi Begitu Ternyata Mereka Kemudian Kita Perbaiki Ternyata Kemudian Kita Kembalikan Bener Mereka Dapat Mereka Juga Semangat Jadi Kalau Untuk Warganya Saya Pikir Mereka Juga Semangat Ada Laporan Itu Kita Harus Datangi Sampai Empat Jam Empat Hari Kita Berjalan Jadi Kita Datang Empat Hari Kita Harus Jalan Jalan Makanya Saya Kerjasama Dengan Off Road Begitu Yang Pertama Yang Saya Jawab Jadi Memang Daerah Memang Harus Usulkan Jadi Daerah Kenapa Kemarin Beberapa Kali Case Case DTKS Bang Menyampaikan Double Setelah Kita Cek Ternyata Ada Double Jadi Apa Namanya Jadi Artinya Bahwa Evaluasi Data Kami Insya Allah Bagus Sudah Bagus Beberapa Kali Akhirnya Kita Bisa Bisa Batakan Semua Case Dengan Baik Dengan Bang Maupun Dengan PT Post Katanya Double Ternyata Dia Satu Alamat Kalau Rumahnya Satu Alamannya Satu Kemudian Tapi Dia Beda Kakak Beda Orang Beda Keluarga Ya Dia Miskin Kalau Punya Kalau Dia Beli Rumah Selir Seperti Itu Nah Jadi Daerah Memang Harus Memastikan Dan Alhamdulillah Daerah Bagus Responnya Dan Mereka Kalau Sekarang Ini Kalau Kesulitan Nggak Apa Namanya Nggak Bisa Mereka Minta Bantuan Kita Dan Kita Sebar Staff Kita Ada Beberapa Yang Kita Minta Bantuan Dan Perluan Tinggi Untuk Mahasiswanya Mereka Bantu Perbaikan Data Gimana Ya Di Papua Itu Kita Minta Bantuan Tapi Kita Juga Ada Yang Di Sana Jadi Banyak Daerah Yang Mereka Bagaimana Cara Memperbaikinya Supaya Betul Karena Sekarang Kita Harus Padan Dengan Kependudukan Sekarang Bukan Hanya Nik Kita Padankan Jadi Sekarang Kita Juga Ngomong Keluarga Karena Ternyata Misalkan Kita Bantu Pengurusnya Istrinya Misalkan Ternyata Suaminya Bisa TNS Atau Suaminya Juga Apa Namanya Yang Lain Bahkan Menteri Nah Karena Itu Sekarang Kita Tes Di Kakaknya Gitu Juga Kakaknya Sehingga Kita Akan Tahu Pengurus Disitu Itu Dapat Apanda Gitu Jadi Keluarga Pohon 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 Family Treenya Itu Kita Bisa Tahu Kalau Beban Kalau Datanya Bener Ya Pasti Kemudian Menjadi Efektif Saya Tidak Ngomong Turun Tidak Tahu Soalnya Jumlahnya Berapa Tapi Efektif Karena Menurut Saya Kita Tidak Bisa Ngomong Misalkan 1000 Banding 500 Besaran Mana Karena Itu Tergantung Menurut Saya Tergantung Pembayaran Klaim Mestinya Begitu Tapi Saya Tahu Maaf Saya Tidak Berani Komputar Ini Karena Saya Tahu Tapi Bahwa Kuota 96 Juta 800 Ribu Itu Masih Belum Ter Terisi Terisi Terpenuhi 9 juta Sekian Nah Itu Nanti Kita Akan Tarik Dari Pengusulan Daerah Yang Perbaikan Yang Pengusulan Ke PBI Yang Sudah Padan Dengan Penduduk Kependudukan Dan DTKS Begitu Jadi Ada Bayi Atau Bayi Jadi Jadi Sorry Ini Ini Apa Namanya Ada yang Saya Harus Rahasiakan Karena Sebenarnya Kalau Lihat Sejalanya Kasian Tapi Sekarang Sudah Di Balik Kami Si Anak Dan Ibutnya Ya Pokoknya Di Balik Kami Nah Nanti Kita Akan Lakukan Pemberdayaan Untuk Ibunya Supaya Ibunya Tidak Harus Meninggalkan Anaknya Satu Namun Dia Bisa Berusaha Ya Dia Bisa Berusaha Kami Punya Sentra Sentra Banyak Dia Bisa Usaha Disitu Tanpa Harus Meninggalkan Baby Seperti Yang Terlama Ini Dititip Titipkan Karena Dia Harus Bekerja Bekerja Sebagai Sebagai Pengemis Nah Kita Tidak Mau Itu Ibunya Nanti Tampung Di Balik Nanti Dia Bekerja Di Balik Kita Akan Siapkan Pekerjaan Untuk Ibunya Sehingga Dia Tidak Perlu Tinggalkan Atau Ditipkan Bayinya Begitu Tidak